Mobil Dehasu Luksil ringsek tak berbentuk setelah tertabrak kereta api Doho pada Sabtu 29 Juli 2023 malam di Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu itu, enam orang meninggal dunia termasuk sang sopir, sementara dua orang lainnya mengalami luka berat. Setelah tertabrak kereta api, mobil itu tampak hancur. Bahkan materialnya menutupi rel kereta api tempat kereta melintas. Bahkan sodara saking ringseknya, mobil itu berubah menjadi gumpalan besi hampir menyerupai bola. Mobil itu juga dikabarkan sempat terseret kereta beberapa meter. Warga sekitar mengatakan mobil tersebut melaju dari arah utara ke selatan. Kemudian warga yang melihat datangnya mobil sudah memperingatkan dengan cara berteriak, namun tidak didengar. Mobil itu terus melaju dan melewati perlintasan kereta api hingga tertabrak KA-423 Doho. Pasca insiden tersebut, Polsuska dan Security Stasiun Jombang langsung menuju ke lokasi untuk mengamankan jalur kereta api, mendata pengemudi kendaraan dan juga surat-surat kendaraan. Petugas kemudian menghubungi Polsek Jombang Kota dan Satlaka Lantas Polres Jombang untuk proses evakuasi. Proses investigasi dan evakuasi langsung dilakukan oleh tim Inavis Polres Jombang dan korban dievakuasi ke RSU Jombang. Setelah insiden kecelakaan tersebut, kereta api Doho sempat berhenti di lokasi kejadian serta dilakukan pemeriksaan hingga dinyatakan aman dan bisa kembali melakukan perjalanan. Kereta api Doho kembali berangkat menuju Stasiun Sembung pukul 23.25 WIB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!